Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Hampir semua negara tidak bisa lepas dari pembangunan infrastruktur. Berbicara tentang pembangunan infrastruktur, pastinya tak lepas dari istilah megaproyek. Megaproyek memiliki karakteristik yang melampaui proyek biasa, tidak hanya dari segi biaya maupun ukuran fisiknya, melainkan juga entitas tim, pemangku kepentingan, serta target tujuan yang harus dicapai. Akan tetapi, tidak semua megaproyek berjalan sesuai dengan tujuan. Beberapa proyek berikut ini, meski telah menghabiskan dana triliunan rupiah, namun malah ditinggalkan begitu saja. Salah satu contohnya adalah PLTN Zwentendorf. PLTN Zwentendorf merupakan yang pertama dibangun di Austria. PLTN ini memiliki kapasitas sebesar 750 MW yang dapat digunakan untuk kebutuhan listrik 1,8 juta rumah tangga. Pembangunan PLTN telah diselesaikan, namun PLTN tidak jadi dibuka karena banyaknya masyarakat yang menentang penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik. Dikala itu, ketika pembangunan PLTN mulai dilakukan, banyak masyarakat Austria yang menilai jika energi nuklir lebih baik dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara dan air, sehingga pembangunan dapat dilakukan tanpa adanya kendala. Pembangunannya dimulai pada tahun 1972 dengan biaya mencapai 1,4 miliar euro, jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, atau sekitar 24,5 triliun rupiah. Namun, saat selesai dibangun pada tahun 1976, masyarakat Austria baru mengetahui jika lokasi pembangunan berada tepat di atas zona patahan yang rawan gempa. Selain itu, Austria juga tidak memiliki rencana untuk pembuangan limbah nuklir, sehingga ketika selesai dibangun, bahkan sudah diisi dengan bahan bakarnya, banyak keraguan yang muncul dari masyarakat Austria. Hal ini akhirnya membuat pemerintah Austria terpaksa mengadakan referendum pada tahun 1978, dan hasilnya 50,5 persen masyarakat Austria mengatakan tidak setuju dengan pengoperasian PLTN Zwentendorf. Dengan hasil keputusan itu, PLTN Zwentendorf dihentikan serta tidak jadi beroperasi. Sejak saat itu, di Austria terdapat hukum yang melarang penggunaan energi nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Dengan adanya peraturan itu, dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya, 2 per 3 listrik yang ada di Austria berasal dari energi terbarukan, sedangkan sisanya diimpor dari luar negeri, seperti dari Jerman dan Republik Ceko. Pada tahun 1985, komponen-komponen dari PLTN Zwentendorf mulai dijual oleh pemerintah Austria, namun penjualan tidak sukses, dan pada akhirnya 99 persen komponen dari PLTN masih tetap berada di tempatnya hingga saat ini. Akhirnya, EVN, perusahaan yang berbasis di Austria, membeli PLTN tersebut pada tahun 2005, lalu menjadikannya sebagai pusat pelatihan, pusat penelitian, lokasi pembuatan film, dan berbagai kegiatan lainnya. Kondisi dari PLTN Zwentendorf sama seperti saat selesai dibangun, sehingga menjadikannya sebagai salah satu tempat terbaik di Eropa untuk mempelajari PLTN, meskipun tidak pernah menghasilkan listrik sama sekali. Jerman juga memiliki mega proyek yang tidak diselesaikan dan ditinggalkan, yaitu Prora. Prora adalah sebuah resor pantai yang dibangun oleh Jerman Nazi di Laut Baltik, yang disebut juga dengan The Colossus of Prora. Ketika itu, nama umum Jerman adalah Jerman Nazi. Prora dibangun oleh Jerman Nazi antara tahun 1936 dan 1939 sebagai bagian dari proyek Strength True Joy. Untuk saat ini, Prora terdaftar dalam situs warisan dunia sebagai salah satu contoh dari arsitektur Reich ketiga, serta merupakan bangunan terpanjang di dunia. Prora merupakan kompleks bangunan yang terdiri dari 8 blok bangunan identik berlantai 6 dengan panjangnya 4,5 km, memiliki 10.000 kamar, dan posisinya sejajar dengan pantai. Prora dirancang agar dapat menampung hingga 20.000 orang. Biaya pembangunannya diperkirakan sekitar 1,1 miliar dolar, jika mengikuti inflasi, atau setara 15,9 triliun rupiah. Pembangunannya dikerjakan oleh 9.000 orang pekerja, dan ketika pembangunannya hampir selesai, konstruksi ditunda saat dimulainya Perang Dunia Kedua pada 1939. Sejak saat itu, pembangunan Prora tidak pernah disentuh lagi. Latar belakang dibangunnya Prora adalah saat Hitler berkuasa pada 1933, dia ingin memberikan kualitas hidup terbaik bagi warganya. Jerman mengalami pertumbuhan pesat pada sekitar tahun 1930, namun negara itu tidak memiliki banyak resor hiburan. Sehingga, dibuatlah sebuah resor luas agar bisa dinikmati oleh setiap warganya. Di Prora, Hitler mengizinkan setiap keluarga di Jerman untuk berlibur selama seminggu hingga dua minggu secara gratis. Selain memberikan hiburan terbaik, pembangunannya juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menyisipkan tujuan politis. Di saat-saat tertentu, Prora juga berfungsi sebagai tempat liburan Hitler untuk bertemu dengan kolega politiknya. Selama lebih dari 80 tahun terakhir, bangunan di Prora banyak yang rusak karena tidak adanya perawatan. Setelah Perang Dunia Kedua pada 1945, Angkatan Darat Soviet, yang saat itu menguasai wilayah Prora, menggunakan Prora sebagai basis militer terbesar Angkatan Darat Soviet. Hal itu membuat banyak rusakan di beberapa blok bangunan Prora. Dan karena parahnya kerusakan serta mahalnya biaya renovasi, pada tahun 2004, pemerintah setempat menjual 4 dari 8 blok yang masih berdiri kepada investor swasta. Pada tahun 2013, perusahaan Metropol Marketing dari Jerman membeli properti Prora dan membangun ulang menjadi rumah musim panas hingga kompleks apartemen yang mewah. Meskipun proses restorasi dan renovasi masih belum selesai sepenuhnya, beberapa apartemen dan rumah musim panas yang dibangun telah dilakukan penjualan pada 2016 yang lalu. Amerika juga memiliki mega proyek bernilai miliaran dolar yang dihentikan, oleh pemerintah Amerika Serikat. Mega proyek itu adalah membangun tempat penyimpanan limbah nuklir jangka panjang. Seperti yang diketahui, Amerika memiliki limbah nuklir yang tidak sedikit, dan meski memiliki fasilitas penyimpanan limbah nuklir yang bernama WIB atau Wast Isolation Pilot Plant di New Mexico, namun fasilitas itu hanya digunakan untuk mengakomodasi limbah radioaktif tingkat rendah dan menengah saja. WIB merupakan fasilitas penyimpanan geologi dalam tanah terdalam ketiga di dunia. WIB terletak 660 meter di bawah tanah, yang mulai beroperasi pada tahun 1999, dan pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 275 triliun rupiah. Karena hal itu, pemerintah Amerika Serikat membuat proyek untuk membangun fasilitas penyimpanan limbah radioaktif tingkat tinggi. Kongres Amerika menyetujui Gunung Yukcha di Nevada menjadi lokasi pembangunan fasilitas penyimpanan limbah nuklir yang diberi nama The Yukcha Mountain Project. Fasilitas ini dipilih karena struktur geologinya, yakni terletak di lokasi yang aman dari zona patahan gempa bumi. Kemudian, terdapat juga lapisan batuan yang dapat menahan air di bawah tanah untuk masuk ke dalam lokasi limbah disimpan, serta merupakan area paling terisolasi dan salah satu area paling gersang di Amerika Serikat. Penggalian terowongan di bawah Gunung Yukcha dimulai pada tahun 1994. Direncanakan, total panjang terowongan sekitar 64 km, serta memiliki kapasitas untuk menyimpan sebanyak 77 ribu ton limbah bahan bakar nuklir pada tahun 2015. Namun, sejak tahun 2011, ketika Amerika dipimpin oleh Presiden Obama, megaproyek ini memiliki banyak kesulitan dan perlawanan kuat dari berbagai pihak di Amerika Serikat. Meski begitu, The Yukcha Mountain Project masih dilanjutkan oleh pemerintah, namun pendanaannya dikurangi menjadi 300-500 juta dolar per tahunnya. Diperkirakan, pada tahun 2025, ketika fasilitas beroperasi, biaya yang dikeluarkan sekitar 308 triliun rupiah. Akan tetapi, permasalahan The Yukcha Mountain terus berlanjut hingga pada tahun 2019, ketika dipimpin oleh Donald Trump, keseluruhan The Yukcha Mountain Project ini dihentikan dan belum jelas hingga saat ini karena masalah politik yang kompleks. Akibat terhentinya The Yukcha Mountain, limbah bahan bakar nuklir yang dihasilkan saat ini masih disimpan di tempat penyimpanan sementara yang biayanya mencapai ratusan juta dolar. Dan meskipun nantinya bisa dioperasikan, fasilitas tersebut tidak akan sanggup menampung limbah bahan bakar nuklir di Amerika yang mencapai 90 ribu ton dan terus bertambah setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!